Halo guys, disini saya akan mengerjakan sebuah soal yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Inga. Saya ini sekarang semester pertama, saya berkuliah di ITHB, itu teknologi harapan bangsa di Kandung. Pertama saya mendapatkan sebuah soal, diberikan tiga buah bilangan X, Y, Z, buatlah program untuk menukar sehingga menjadi Y, Z, X. Oke, pertama kita buat, bahannya public static, voidline, lalu perlu membuka, string, stringnya besar, string, total, total, lalu rs, lalu kita kurang wang, disini kita kodingannya. Karena yang kita mau tampilkan adalah huruf atau abjad, maka kita gunakan string, misalnya kita gunakan A, B, C, C, Lalu kita ubah A sama dengan X. Lalu, kalau string itu harus menggunakan titik kutip 2, setelah sama dengan X. Lalu, titik koma, B sama dengan Y, dan C sama dengan save. Lalu, kita tampilkan system.out.in, agar menggunakan enter atau decline, kita gunakan LN line, lalu kurung buka, kita masukkan, A, tambah B, tambah C, coba kita tampilkan dulu, kelihatan, dan kalau sudah bisa, cuman disini ada komanya, jadi kita tambahkan, menggunakan koma lagi, oke, coba kita run ulang, oke, udah sama ya, lalu untuk yang kedua, kita tampilkan agar menukar menjadi Y, Z, X, berarti, kita tampilkan A sama dengan A, karena A itu inginnya menjadi Y, maka A itu sama dengan B. Sehingga, kalau ditampilkan itu A sama dengan B, yang terlihatnya B itu Y, jadi A akan menjadi Y. Lalu, urutan kedua itu harusnya Z, kita ubah B sama dengan, yang terlihatnya B itu adalah Y, kita akan ubah menjadi Z, Z itu ada di C, jadi kita ubah B sama dengan C. Lalu, yang terlihatnya adalah X, maka C sama dengan A, jadi mengubah C menjadi A, yang A itu adalah, karena ini A-nya, sudah diubah menjadi B, maka C ini, kita, sebenarnya bisa dua cara, bisa kita gunakan, kalau nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nah, jadi kita buat lagi variabel disini, namanya, tau nggak disini, namanya, NITIP, coba ya, jadi kita ubah, NITIP sama dengan A, yaitu X, jadi NITIP ini bernilai X, lalu kita pakai disini, C, nilainya adalah NITIP, jadi disini, A akan sama dengan B, yaitu Y, lalu B sama dengan C, yaitu Z, dan C sama dengan NITIP, itu NITIP itu A tadi, A pertama, A pertama yang belum diubah adalah X, jadi C akan sama dengan X, lalu kita, biar, kita copy aja, paste ke, coba kita rank, nah, coba kita rank, oke, udah ya, sama ya, urutan, kalau kita, eh, tampil, nah, di keterangan, ini, sistem, sistem, sistem.host.inline, kita isi, yang di bawah ini, jangan, poangnya, tidak menjalankan, ya, jadi, tidak cepat, menjadi, 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 oke, udah, terakhir, sekarang sekali lagi, hmm, loading, oh, belum dikejap, kita tunggu, oke, beres, jadi, mengurutkan, X, Y, Z, X, Y, sesuai dengan soal, oke, berarti, tukas ini, selesai, seperti ini, kodingannya, hmm, kodingan bisa berbeda-beda, bervariasi, bergantung kalian, oke, mungkin sekian, saat, ah, soal ini, semoga, nama, selesai, 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 Terima kasih.